Intro Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT Orang yang sedang terkena musibah ujian itu Macam hanyut di tengah sungai Kakinya tak injak ke bawah Tangannya tak dapat memegang tepian Orang kalau sedang hanyut Rumput yang lapuk pun dipegang juga Rumput lapuk itu apa? Laik Laik pun jadi Dia takut kau Membahagiakan juga Macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas Like snow on sahara Maka Sedangkan Nabi Musa yang punya tongkat bisa membelah laut merah Tetap minta ada kawan, ada sahabat Kenapa ini tak terasa begitu berat? Karena kemana mata memandang ada sahabat Pandang ke kiri Ada Dunia sementara Akhirat selamanya Pandang agak ke tengah Ada pula orang yang selalu pakai gutrah Pakai suaranya tajam Tapi hatinya lembut Ustaz mahir tua ini Kalau tak lembut mana? Mau bininya nikah sembuh Pandang pula ke depan ada Ustaz Oren Masya Allah Tengah-tengah haus itu hilang Haus kita Ingat jeruk Pandang ke sebelah kanan Ada pula Pak Wakil Wali Kota dari Kalimantan Yang dicari sekarang Artinya Pak Ada kawan-kawan Ada sahabat Bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salam Nabi Isa itu luar biasa Yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah Menyembuhkan orang kena penyakit kusta Orang lumpuh dengan izin Allah Wa yuhyil mauta Menghidupkan orang mati Dengan izin Allah Sanggup dia Tapi dia tetap tidak One man show Tak bisa sendirian Wa idhqala Isa binu Maryam Alil awariin Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada awariin Man ansari ilallah Siapa yang bisa menolong aku Menegakkan agama Allah Langsung dijawab oleh awariin Apa kata mereka Narnu ansarullah Kami yang akan menolong agama Allah Narnu ansarullah Kami yang akan menolong Tanpa pikir-pikir panjang Narnu ansarullah Kami menolong agama Allah Jangan tolong orang Jangan tolong orang Tolong agama Allah Untuk apa Intan surullaha Yang suruh Kalau kamu tolong agama Allah Allah menolongkan Ada pun manusia Tak perlu kita tolong Manusia tak perlu kita tolong Cacing dalam tanah Dijamin Allah rezekinya Anak burung patah sayap Di atas pokok kayu Dijamin Allah rezekinya Di atas pokok-pokok kayu itu Tertulis nama kita Bahwa buah itu akan kita makan Di atas kulit-kulit Ikan di dalam laut itu Tertulis nama kita Bahwa akan kita makan ikan itu Begitu kata Syihabdullu Ahab As-Sharani Tapi menolong agama Allah ini Perlu Bukan untuk Allah Bukan untuk agama Allah Bukan untuk Rasulullah Untuk apa Intan suruh Kalau kau tolong agama Allah Yang sukub Allah menolongkan Lihatlah Bagaimana ketika Ustaz Arifin Ilham menolong agama Allah Allah tolong beliau Jasadnya tak ada di tengah kita Tapi ruhnya ada Selalu bersama dengan kita Sama dengan kita Ini kunjungan saya yang pertama kemarin Sejak beliau meninggal dunia Saya pun dalam keadaan Situasi sulit Tak dapat saya jenguk Beliau ke rumah sakit Saya pun dalam masa Hilang-hilang Timbul waktu itu Susah Hilang-hilang Nomor pun kena retas Ganti nomor baru Kawan-kawan pun banyak Tak tahu Kita pun takut Muncul Hilang Muncul sebentar Kena lagi Cumanalah Ini perlu ku ceritakan Supaya jangan sampai Nanti ada Su'uzon Haa Ustaz somat Dulu waktu Ustaz Arifin Masih hidup Dia datang Beluk cium Berjalan bersama Begitu meninggal Menengoknya pun Tak mau Bukan aku tak mau Fahami keadaan situasi Tapi bahwa beliau selalu Berasa Kita Rasakan kebersamaan Sampai pagi ini Beliau tak ada Tapi perasaan kita Selalu bersama Biasanya setelah Pengajian Beliau akan memeluk Memegang tangan Tak lepas Turun ke bawah Sebelum turun tangga Berapa kali lewat Awas Jangan injak Jangan injak Jangan injak Karena ada sumut situ Setelah dia meninggal Sumut Teman tak ada lagi Ada sumut Jalur sumut Hati-hati Jangan injak Jangan injak Beliau bawa Makan Duduk bersama Masya Allah Tapi itu tak ada lagi Tak ada lagi Tapi dalam hati kita Kenangan itu Akan tetap ada Tapi perpisahan itu Tak lama Kenapa? Karena akan ada Pertemuan yang Abadi Bersama Rasulullah S.A.W Sanggupkah kita Bertama Berkata Kita akan bersama Dengan ulama Yang soleh-soleh Bersama Wali-wali Allah Bersama Para habaib Bersama Zuryat Bersama Rasulullah S.A.W Dapat kita Mampu berkata demikian Padahal Salat kita Lebih banyak Lupanya Daripada Ingatnya Ingatnya Waktu takbir Sama salam Lain daripada Itu kosong Hampa Oleh sebab itu Maka diisi Dia dengan Ruh Salat itu Khusyur Dan berjamaah Hadratus Syekh Hashim Ash'ari Di pondok Pesantren Tebu Irang Sedang demam Panas Hummah Demam Panas Lalu kemudian Murid-muridnya Yang menjaga Mengatakan Kiai Solat Di rumah Saja Biar santri-santri Solat Di masjid Apa kata beliau Panasnya Api neraka Belum ada Apa-apanya Dibandingkan Dengan Panas Demam Bawa aku ke masjid Baca Dalam kitab Hadius Sari Majmu Musonnafat Syekh Hashim Ash'ay Ada-ada Tentang bagaimana Istiqamahnya Beliau Solat Bagaimana Dengan kita Solat Jamaah Begitu Pula Dengan Almarhum Ustaz Arifin Ilham Diceritakan Oleh Ustaz Rusli Yang Melihat Langsung Beliau Di tengah Sakitnya Di tengah Lemahnya Tetap Solat Berjamaah Di ruang Tempat beliau Di rumah sakit Di Di Penang Tetap Bukan Solat Fardu Bukan Solat Subuh Solat Suruh Solat 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 Maghrib Solat Tarawih Saat sakit Lemah Tetap Solat Tarawih Berjamaah Kita Kita Mau masuk Surga Bersama Ulama Bersama Ustaz Arifin Ilham Bersama Hadratu Syih Asim As'ad Bersama Sahabat Nabi Mau masuk Surga Solat Sendiri Di kamar Jaman 7.30 Solat Subuh Masukkan Aku Ke dalam Surga Ya Allah Ya Allah Mana Tak sesuai Permintaan Kita Dengan Bekal Yang Kita Bawa Tak Sempurna Antara Munajat Kita Dengan Apa Yang Akan Kita Persembahkan Kehadapan Allah Subhanahu Oleh Sebab Itu Maka Solat Tak Ada Yang Lain Nanti Kalau Mudah Kita Diberikan Kelapangan Rezki Bisa Kita Solat Di Taman Raudah Di Taman Raudah Antara Minbarku Dengan Rumahku Ada Satu Taman Di Antara Taman Taman Surga Tempat Di Mihrab Tempat Nabi Jadi Imam Itu Di Tiang Sebelah Kirinya Perhatikan Ada Satu Keramik Bertulisan Assalatu Ima Dud Din Salat Tiang Kenapa Masjid Kokoh Megah Tegak Berdiri Tiang Tiang Kokoh Kalau sudah Tiang Hancur Tiang Itu adalah Solat 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 Mudah-mudahan Akhawat Akhawat Dapat suami Yang Istiqomah Solat Berjamaah Tak usah Kalian pusing-pusing Mencari calon suami Ini yang Anak-anak muda Yang istiqomah Inilah dia Kalian tengok-tengok Dari atas Mudah-mudahan Yang belum dapat Jodoh Dimudahkan Allah Jodoh Semua bilang Amin Yang belum nikah Ajarah InsyaAllah Tabak Allah Tidak Ada Jalan Lain Menyelesaikan Masalah Hidup Ini Kecuali Solat Kecuali Solat Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas Sedang naik Unta Pelan Tiba-tiba Ada seorang Laki-laki Mengejar Dari belakang Naik Kuda Kencang Naik Debu Pasir Itu Ke atas Saking Kencangnya Kuda Itu Lalu Kemudian Sampai Menemui Sayyidina Abdullah Bin Abbas Wahai Abdullah Bin Abbas Ya Ada berita Berat Yang ingin Kusampaikan Apa Namanya Saudara Kandungmu Meninggal Dunia Dalam Perang Syahid Langsung Abdullah bin Abbas Turun Berhuduk Dan langsung Saudara Kandung Seperut Seibu Seayah Meninggal Dunia Pukulan Pertama Ketika Mendengar Berita Meninggal Itu Apa yang Dilakukan Abdullah Bin Abbas Apakah Meraung Apakah Dipukul Pipinya Apakah Dirobek Jubah Tidak Langsung Dia Salat Mengamalkan Perintah Allah Dan sebab itu Apa yang pun Kita hadapi Allahu Akbar Susah Rezekimu Ambil air Huduh Salat Duha Allahu Akbar Payah Jodohmu Ambil Huduh Salat Karena itulah Satu-satunya Lagi hubungan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hubungan Rasulullah Mereka dulu Berjumpa Dengan Rasulullah S.A.W Kita sekarang Tak jumpa Lagi Tapi hubungan Itu Ada Dalam Salat At-tahiyyatul Mubarakatuh Salawat Tayyibatul Assalamualaika Hubungan Terjalin Dengan Rasulullah S.A.W Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Dengan hubungan Dengan Ara-ara S.A.W Wali-wali Allah Wassalamualaika Walaibadillahi S.A.W Allahu Akbar Hubungan Dengan Allah Assalamualaika Ayuhan Nabi Hubungan Dengan Rasulullah Wassalamualaika Walaibadillahi S.A.W Oleh sebab itu Orang Hebat Di dunia Masuk Dalam Seratus Perempuan Terkuat Terkuat Di dunia Saking Cerdas Otaknya Saking Pintarnya Hebat Perempuan Terkuat Di dunia Tapi Begitu Pukulan Hidup Itu Datang Sini Berganti Dihadapkan Di pengadilan Apa yang Dipegangnya Tasbih Dengan Sapu Tangan Peninggalan Almarhumah Itu Taja Yang Bisa Menguangkan Tasbih Karena Mengingatkan Pada Allah Itu Yang Menguangkan Pernah Tentang Tengok Ada Orang Dalam Hidupnya Terkena Ujian Berat Lalu Dipeluk Mobilnya Ada Tengok Walaupun Dalam Sinetron Walaupun Dalam Film Ketika Menghadapi Kesulitan Hidup Tiba Tiba Pergi Dia Ketengah Tiang Rumah Kebetulan Tiang Rumah Itu Dari Marmer Mahal Di Peluk Tiang Itu Sesuai Dengan Agamanya Masing-masing Kita Yang Islam Ambil Air Wuduh Dan Doa Menajat Pada Allah Usalli Sunnatal Hajat Aku Solat Sunnat Hajat Sesuai Hajat Tak Tak usah Sebutkan Hajat Dalam Aci Yang Sebutkan Hajat Usalli Sunnatal Hajat Jodoh Dengar Kawan Sebelah Bukan Dia Prihatin Sudara Aku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Yang Paling Bagus Lagi Kita Tak hanya Mendoakan Diri Kita Tapi Kita Doakan Orang Lain Mendoakan Ustaz Arifin Ilham Bagus Mendoakan Ustaz Diri Sulaiman Bagus Mendoakan Ustaz Oren Bagus Mendoakan Ustaz Somad Lebih Bagus Karena Dia yang Paling Besar Ujiannya Sekarang Sebab itu Doakanlah Mau Kalian Doakan Alhamdulillah Tak Mau Parah Kalilah Bukan Peminta Kalian Bayarkan Pengacara Doa Bukan Banyak Bukan Payah Ya Allah Lepaskanlah Dia Menjawab Pertanyaan Ya Allah Walaupun Ada orang Ngejek Ngejek Di internet Nyalah Parah Parah Kali Yang Dibalas Nanti Tidak Berikan Mereka Hidayah Ya Allah Yang Mencaci Maki Kebencian Ya Mukallibal Qulub Wahai Engkau yang Membolak Balikkan Hati Dalam Hati Itu Ada Marah Dalam Hati Itu Ada Benci Dalam Hati Itu Ada Nenam Tapi Dalam Hati Itu Juga Ada Kasih Maka Jangan Benci Sebenci Bencinya Habib Habibaka Haw Namma Asa Ayyakuna Baghibaka Ya Mamma Kalau Benci Jangan Sebenci Bencinya Makanya Kata Pepatah Berapa Banyak Orang Yang Diculik Jatuh Cinta Dengan Penculik Oleh Sebab Itu Sayang Sesayang Sayangnya Sampai Kau Tumpahkan Kasih Sayangmu Habis Untuk Dia Semua Mana Sayangmu Untuk Allah Mana Cintamu Untuk Rasulullah Sallallahu Sallam Oleh Sebab Itu Sayangkan Allah Benci Bunkan Allah Doakan 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 Dilempar Mereka Dengan Batu Patak Giginya Dilempar Mereka Dengan Batu Menetes Darah Dari Pulipisnya Dilempar Mereka Dengan Batu Terompah Kayu Basah Sendalnya Mengadu Dia Kepada Allah Kepada Engkau Aku Mengadukan Kelemahan Ketidakberdayaanku Kelemahanku Di tengah Manusia Engkau Saja Allah Tempat Berlindung Orang-orang Yang Lemah Dilempar Dengan Batu Kita Selalu Diajarkan Jika Engkau Dilempar Dengan Batu Lemparlah Dengan Buah Nabi Dilempar Dengan Batu Dilemparnya Dengan Doa Apa Doa Nabi Asallah Asallah An Yukhrij Min Asla Bihim Man Yukminu Billah Wala Yushrika Bihi Syai'ah Ya Allah Keluarkan Dari tulang Sulbi Mereka Keluarkan Dari tulang Sulbi Mereka Yang Melempar Aku Itu Ya Allah Anak Cucu Yang Menyembah Engkau Dan Tidak Mempersekutukan Engkau Dengan Siap Akhirnya Apa yang terjadi 100% Penduduk Taif Itu Beriman Kepada Allah Dan Rasulullah Itu juga Yang kita doakan Sekarang Yang mencacimaki Yang sumpah Serapah Itu Kalau dia memang Ahlul Qiblah Bersahadat Mudah-mudahan Diberikan Allah Dia istiqamah Dalam Iman Dan Islam Yang belum Menjadi Ahlul Qiblah Lembutkan Hatinya Beri Dia Hidayah Dan Jadikan Dia menjadi Penolong Islam Sebagaimana Umar Bin Khattab Dulu Ya Allah Marahkah Nabi Ketika Umar Bin Khattab Mencacimaki Sumpah Serapah Apa kata Nabi Allahumma Aizzal Islam Bi Umarain Ya Allah Kuatkan Islam Ini Dengan Dua Umar Umar Bin Khattab Umar Bin Hishab Umar Bin Khattab Umar Bin Hishab Umar Bin Khattab Umar Bin Hishab Masuk Islam Umar Bin Khattab Yang Awalnya Musuh Bebyutan Islam Yang Awalnya Sangat Memerangi Da'wah Rasulullah S.W.T Tapi Begitu Allah Balikkan Hatinya Mana Kita Tahu Oleh sebab Itu Maka Ini Adalah Bagian Dari Skenario Allah S.W.T Yang Begitu Indah Asa Antak Rahu Syai'an Boleh Jadi Kau Benci Sesuatu Tapi Ada Hikmah Hikmah Kebaikan Dibalik Itu Semua Kita Mesti Membacanya Dengan Pandangan Hikmah Pandangan Kebijaksanaan Pandangan Kelembutan Pandangan Yang Diberikan Allah Dengan Pandangan Cahaya Siapa yang Membaca Surat Al-Kahfi Hari Jum'at Allah Alahu Min Nur Diberikan Allah Dia Cahaya Pencerahan Sehingga Memandangnya Bukan Dengan Pandangan Mata Hambaku Yang Senantiasa Mendekatkan Diri Kepadaku Dengan Ibadah Ibadah Sunnah Bukan Salat Subuh Zuhur Asar Maghrib Insya Itu memang Sudah Wajib Hambaku Yang Senantiasa Mendekatkan Diri Kepadaku Dengan Ibadah Ibadah Sunnah Termasuk Zikir Zikir Ini Salawat Salawat Ini Salat Salat Sunnah Kajian Kajian Sunnah Ada Yang Wajib Ada Khutbah Hambaku Yang Senantiasa Mendekatkan Diri Kepadaku Dengan Ibadah Ibadah Sunnah Maka Ahbab Tuhu Aku pun Cinta Kepadaku Jatuh Cintaku Kepadanya Karena Dia Istiqamah Dalam Ibadah Ibadah Sunnah Fa Iza Ahbab Tuhu Kalau Sudah Aku Cinta Kepadanya Fa Aku Akan Menjadi Matanya Sehingga Dia Memandang Dengan Pandanganku Kalau Sudah Memandang Dengan Pandangan Allah Maka Semuanya Akan Iblah Kalau Sudah Memandang Dengan Pandangan Allah Pandangan Itu Pun Adalah Pandangan Hikmah Oleh sebab Itu Maka Mestilah Kita Senantiasa Mendekatkan Diri Kepada Allah Dua Bisabri Wassalah Tadi Saya Mulai Jam Setengah Enam Sekarang Jam 6.15 45 Menit Saya Diberikan Pesan Ustaz Sampaikan 45 Menit Setelah Itu Menjawab Pertanyaan 15 Menit Hanya 60 Menit Saja Sesuai Dengan Oh Tak Bula Botol Lain Botol Sampai 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 Terima kasih telah menonton!